Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin oke soal ini papi mau ngecek Honda Jazz VTEC ya Honda Jazz RS tahun 2010 ini untuk keluhannya kipas radiatornya tidak mau hidup ya jadi untuk AC juga panas teman-teman jadi kira apakah penyakitnya ikuti terus channelnya papi kembar oke kita lanjut kita cek untuk mobilnya oke teman-teman untuk bagian bumper depan sudah dilepas ya karena untuk melepas soketnya agak susah untuk bagian depan jadi kita coba hidupan dulu untuk bagian mesinnya oke ini mobilnya mas Imam ya untuk unit Honda ya jadi kita coba unit Honda oke teman-teman setelah kita hidupkan disini papi mau kasih cara atau tutorial bagaimanakah mengecek AC tidak dingin ya atau AC nya panas untuk blowernya hidup ya teman-teman jadi untuk blowernya hidup kiri kanan belas sana juga hidup ya jadi disini agak anget nih teman-teman ya bukan dingin ya coba kita matikan setelah kita hidupkan kita lihat untuk bagian depan ya nah untuk bagian depan kipasnya tidak berputar sama sekali ya teman-teman untuk kipas kipas tidak berputar dua-duanya kemudian kita lihat untuk bagian eh magneting klat klat magnetnya pada kompresor ya oke jadi untuk magneting klatnya atau magnet klatnya pada kompresor itu tidak berfungsi sama sekali ya jadi tidak nempel teman-teman ya kira-kira apakah penyebabnya teman-teman oke kita matikan dulu untuk bagian unitnya oke kita matikan dulu untuk unitnya teman-teman ya jadi bagaimana caranya cukup teman-teman modal kabel seperti ini ya nah ini fungsinya buat apa kira-kira teman-teman jadi teman-teman semua ikuti terus channelnya Bapak Kembar jangan lupa like dan subscribe mudah-mudahan ilmu yang Bapak Kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua oke kita coba hidupkan lagi untuk masini ya oke kita coba hidupkan untuk bagian AC kita hidupkan untuk blower kita juga kita hidupkan kemudian bagaimanakah mengecek tekanan pada kompresor ini masih bekerja ya teman-teman ya jadi ikuti terus kita cek untuk bagian depannya jadi untuk bagian depannya sudah untuk bagian mesinnya sudah hidupkan ya teman-teman ya jadi apa yang harus kita lakukan disini nah disini kita cari untuk bagian switch pada tekanan kompresor yang berhubungan ke evaporator ya jadi kita lihat disini nah disini ada namanya switch ya itu switch yang yang berhubungan dengan tekanan evaporator pada tekanan yang dihasilkan kompresor jadi kita lepas dulu untuk bagian soketnya ya nah ini dia teman-teman ya ini berada di samping kanan untuk bagian penumpang ya kalau dari kita dari depan nih posisinya sebelah kiri oke kita lepas dulu untuk bagian soketnya ya oke teman-teman untuk bagian soketnya sudah papi lepas nah soketnya seperti ini ya jadi apa fungsinya untuk kabel yang ini ya nah ini sangat murah sekali ya kita cari yang bekas-bekas aja kita modif seperti ini kemudian kita lakukan jumper pada soketnya ya oke kita lakukan dulu jumper pada soketnya oke teman-teman sudah papi jumper ya pada soketnya kemudian apakah yang terjadi teman-teman ya coba kita lihat di bagian sini untuk bagian kipas radiatornya ini berputar ya dua-duanya berputar teman-teman ya untuk kiri dan kanan berputar kemudian untuk kompresor kita lihat oke untuk kompresor juga berputar teman-teman ya jadi untuk penyakitnya kira-kira apa teman-teman ya disini papi mau jelaskan apa fungsinya untuk bagian suite yang ini nah bagian suite ini adalah fungsinya untuk menghidupkan antara kuping magnet dengan kipas radiator sehingga untuk cara kerja kompresor pada tekanan yang diberikan untuk mengalirkan ke evaporator itu normal ya jadi ini kesimpulannya untuk preonnya kosong teman-teman ya jadi tekanannya tidak terjadi suite-nya tidak berfungsi seperti itu oke kita matikan dulu untuk mobilnya nah jadi untuk penyebab utamanya teman-teman AC panas pada mobil ini dan kipas radiatornya tidak hidup pada saat mobil jalan ya jadi sebenarnya kalau kipas otomatis ini teman-teman itu hidupnya pada saat temperatur mencapai 100 derajat baru kipas radiator itu hidup seperti itu tadi papi sudah coba menggunakan cek scanner ya dengan cara digas 3000 sampai 4000 ketika dia mendapat panas yang maksimal atau panas 100 derajat kemudian kipasnya baru hidup ya teman-teman ya oke kita matikan dulu oke teman-teman kita coba cabut kemudian kita pasang lagi ya karena ini penyakitnya sudah ketemu untuk bagian eh favorit apa namanya preonnya habis ya jadi ini harus dibawa ke tukang AC sebenarnya untuk kipas radiatornya itu tidak hidup dia karena temperaturnya tidak mencapai 100 derajat ya jadi masih normal oke teman-teman kita pasang dulu untuk bagian soketnya oke sahabatku semua untuk soket sudah api pasang ya jadi untuk kesimpulan kipas radiator ini tidak berputar karena dia temperaturnya masih normal ya masih di bawah 90 derajat kalau apabila jalan itu lebih dingin lagi seperti itu oke teman-teman kita coba nanti kita mau pasang lagi bempernya ya kita rapikan lagi jadi untuk servisnya selesai ya teman-teman ya untuk pengecekannya jadi utamanya harus di bawah ke tengah AC untuk perbaikan dulu untuk jalur-jalur pada tekanan preon ya oke teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati